ini sudah segini masalah namun apapun masalahnya menyenyakai butuh sesuatu ya selalih selain semuanya semuanya persolusiun biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya itu soalnya yang keluar ada pedagogiknya gitu kan kan ya tentu kalau kita menyesuaikan soalnya dengan dibaca dari atas satu persatu ini misal kita waktu kawan-kawan dan ini mencinta hampir satu menit lebih gitu kan kan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pengejaan manualnya kayak gini ini camanya kita kerjakan sama dulu sama cara manual gitu atau cabi cara bingung gitu ya namanya satu nih suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang sudah disebut at-at-at-at butir soal Allah ternyata Jadi saat ini adalah soal pemanis gini definisi dari anasih terselah gitu kan ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesa didik itu kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisis butir soal dari mana dari hasil belajar dari mereka ketika tentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasianya gitu kalau setelah isinya nomor mana saja yang yang jarang susah dijawab oleh persredik namanya itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan ya berikut merupakan penalahan butir soal bentuk urayan nah semuanya satu disediakan pernyataan seperti ini soal sesuai dengan indikator 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi tiga isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas empat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya adalah yang merupakan indikator penalahan butir soal dari aspek materi adalah bla 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 ternyata kawan-kawan ya ya pernyata pertanyaannya sesuai yang ini hmm gitu kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu ya jadi cara merupakan bentuk penalahan betul soal itu seperti apa sih itu satu soal sesuai dengan indikator iya dong karena ketika kita membuat soal ya sesuai di indikator harus nyambung kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator berarti dia akan sembuh makan cukru nggak nyambung bro gitu ya oke jaga semuang makan cukru cowok gitu ya nggak nyambung bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi iya jadi soalnya yang ditanyakannya mata yang berikan sesuai dengan kadeknya kalau kita sedang mengadik kadek mengadik menguji kade 3.1 maka pertanyaannya harus sesuai dengan kadek ini kompetensi 3.1 gitu jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jaga semuang makan kadeknya m3 isi materi yang tanyakan sesuai dengan jinjang jenis sekolah atau tingkat kelas iya jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 jangan pertanyaan kelas 11 memberikan kelas 10 gitu ya kasihan gitu apalagi kalau begitu ya penyat pertanyaan kelas 12 dikasih kelas 10 wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya Nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolahnya jangan perlu pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA atau pertanyaan SMA kita berikan kode SMP kasihan ya gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai ya betul yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan kan ya kalau ini dari kalimat ini kan gini penalahan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal makin singkat dari BS ya itu dari aspek materi-materi kemudian konstruksi konstruksi ya konstruksi kalau nggak salah itu yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang harus kita telah ahmada materinya bagaimana konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa apakah ada komunikasi betul tidak yang lima ini masuknya ke bahasa ini bahasa dari segi bahasa penasaran berdasarkan dari segi bahasa nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah salit 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 obat yang empat itu kalian ya Nah bagaimana cara cepat kita nih maki sekarang ganti di cara cepat mengajakannya cara cepat cara cepat cepat kita mengajakannya untuk kita mengajakkan soal seperti ini soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengajakannya karena tidak mungkin sih pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini bisa rumit ini kalau kita tidak saat diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya nih si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kongkong ya jadi beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu cara-cara khusus secara unik itu nah secara-cara gimana jadi langkah pertama kawan-kawan masuk aja ke sini jadi nomor satunya usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari seg materi adalah Oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari seg materi ini nggak usahakan ini nggak nyambung kawan-kawan yang bukannya nyambung ya ini pemanis kawan-kawan ya ini lengkap gitu kalau dalam bahan motor itu sebagai panting yang gitu ya dipakai enggak apa-apa enggak dipakai apa-apa gitu ya karena ditilang gitu kalau ketahuan ya kita kan maksudnya ya jadi pelengkap aja atau manis gitulah nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih kalau kita nggak tahu dengan isi jawaban ini ini kita cek dimana satu atau bukan enggak tahu ya kalau kita ingin cepat kita jawaban mana yang paling tepat kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan batu benar kayak ini 123 itu kan semua digunakan Oh berarti ini benar ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari dua ternyata nggak pakai 12 mencoba cek nomor satu soal sesuai dengan indikator Oh ternyata harusnya masukkan tapi sini dari dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 234 ini juga masuk dua masuk 34 masuk yang nggak ada yang jarang itu itu 5 dan 4 kita cek nomor 5 dan 4 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sudah sesuai ah betul benar empat benar batin empat benar coba cek yang berlima rumusan kalimat soal komunikatif Oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang yang merupakan indikatornya karena i5 itu bukan berarti ada lima nya itu jelas yang salah berarti ini ada lima nya wrong ini wrong ini gak ada limanya ini betul ini wrong ini wrong 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 ngerti yang betul mana iya betul yang ini kan selesai deh begitu kan ya jadi jawaban jauh melihat gimana yang cek gede gantan zed gini jadi seri mantap gitu ya oke kalau mantap next berikutnya itu dia ini contoh format penangan butir soalnya kan dari aspek materi bukan bener ya dari aspek konstruksi bener badi basic bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butir soal judulnya ya kalau yang kawan-kawan berusaha di sini oke lanjutkan ya sudah dibahas ke nomor dua nih lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana ceritanya langsung baca sini ya nggak bisa dibaca ini ya pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablabla eh lagi-lagi soalnya seperti itu eh berarti kita disuruh mencari pernyataannya mana nah cek lagi kalau kita enggak tahu cek lagi di sini ya 13 banyak digunakan 13 benar 13 benar bersatu empat ini 454 dan yang lima yang jarang coba kita cek nomor empat nomor empat mana pemberian pembelajaran secara khusus misalnya bimbingan pesorang jika jumlah peserta didikma yang menggitir media maksimal persen benar ternyata berarti empat harus ada yang lima coba pemberian pelajaran berbasis tema dan pemadatan kering nah yang ini enggak kan kan ya pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikul itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silahkan cek lagi di video maka sebelumnya tentang pengayaan dan remedia yang ada itu disana ya berarti yang ada lima itu yang salah yang wrong ini ada lima 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 wrong jadi wrong 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 gitu yang belum ya Iya betul yang empat ternyata ya 1234 coba kita cek bener enggak eh sepertinya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor satu bener katanya ya pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah besar didik yang mengikuti remedia lebih dari selanjutnya kan eh jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengiketannya lagi mulai wakil ya sebetulnya sudah maki bahas di video semuanya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya dibawa KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan procara pemberian belajaran ulang contoh misalkan ada 30 besar didik yang tuntas ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas tt-nya tidak tuntas itu dengan berorang berarti kan ini kan lebih dari 50% nah maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang nah gitu kan koan ya yang kedua pemantan pemanfaatan tutur sebaya benar boleh ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah besar didik yang mengikuti premedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang lebih dari 20% lebih dari 20 30 berapa dia betul 6 kan ya 6 sampai kurang dari 50% apa presen 415 kan tadi berarti 10 sekannya maka ini gunakan pemberian tugas-tugas kelompok ini proses pemberian remedianya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan kawan-kawan secing lagi video maki tentang pengayaan dan remedia di video video maki sebelumnya gitu ya sudah maki bahas tuntas itu Oke berikutnya yang nomor tim 4 bimbingan mana ya oke ini dia ya bim pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah sedik yang mengikuti remedia maksimal 2% Oh kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja nggak lebih dari itu batu lima orang atau empat orang maka remedianya ini kita bimbing kasih bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan gitu kan kan ya jadi bimbingan secara khusus ya Nah ternyata yang bukan itu yang mana iya betul yang 55 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang buka ada buku yang ada lima itu yang rong dia kalau ada yang begitu kan Ansen ya minat ini sementap kalau mantap next soalnya bersih ya oke sama lagi kawan-kawan ya jadi cerita gimana iya langsung baca ke sini gitu kan ya ini nggak usah dibaca coba cek pernyataan yang merupakan bentuk perasaan pembelajaran pengayaan ditunjukkan nomor mana nih pengayaan nah ini kalau kita enggak tahu jauhnya gimana yang mana ini oke langsung aja ke sini 123 atau supaya cepat lagi tersedia ya 123 benar 123 benar satu ada ternyata 123 yang satu ini ada pada satu itu benar kan yang nggak ada satu itu kemungkinan ini ya yang membedakan lagi-lagi empat dan lima nih coba cek ya empat dan lima pembelajaran pembelajaran berbasis tema Hai pembelajaran berbasis tema bener ya pengayaan ini dia pemadatan kurikulum bener ini bener ini bener-bener ternyata bener yang lima yang rongi dia tapi kalau gitu yang bukan yang ada limanya itu yang rongi 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 jadi kalau gitu gaun-rongi yang baik begitu saya kenal ansen enak-enak video ini selamat menikmati